Intro Pembalap Afintia Esponsorama, Enea Bastianini menjalani balapan yang istimewa pada MotoGP San Marino 2021 yang digelar di sirkuit Marco Simoncelli. Minggu, tanggal 19 September 2021, malam WIB. Pembalap asal Italia itu berhasil mencetak rekor Laplace naik podium. Enea Bastianini mengawali balapan MotoGP San Marino 2021 di posisi yang kurang ideal, yakni 12. Namun, Enea Bastianini berhasil melakukan start bagus sehingga berada di rombongan terdepan. Enea Bastianini mendapatkan tekanan dari Mark Marquez yang berusaha menyalipnya. Namun, Enea Bastianini berhasil mendahului Jorge Martin dan Jack Miller sehingga berada di urutan ketiga. Enea Bastianini bahkan sempat mencatatkan rekor baru di sirkuit Marco Simoncelli pada lap ke-17 dengan catatan waktu 1 menit 32 detik. Enea Bastianini akhirnya finish di urutan ketiga dengan catatan waktu plus 4,789 detik dari Francesco Bagnaia. Pencapaian ini menjadi yang pertama pada MotoGP 2021. Saya tak tahu harus berkata apa. Saya yakin bisa melapukannya dengan motor ini karena tahu kelebihannya. Setelah saya menyalip Jack Miller, saya merasa ini saatnya memberikan banyak tekanan. Saya melihat Fabio Quartararo dengan jarak yang dekat, namun mungkin sulit untuk menyalipnya. Meski demikian, saya bahagia bisa meraih podium pertama ini. Seperti keajaiban buat saya. Tambahan 16 poin hasil podium ketiga di MotoGP San Marino 2021 membuat Enea Bastianini memperbaiki peringkat di klasemen sementara. Enea Bastianini kini berada di urutan ke-15 dengan jumlah 61 poin. Enea Bastianini menjadi pembalap roki kedua yang berhasil meraih podium pada MotoGP 2021. Oke sampai di sini dulu ya video kali ini. Dukung kita terus dengan cara subscribe, like, dan share channel kita ya. Enea Bastianini Terima kasih.